Egy Maulana Fikri Kreator 2 Gol, Lechia Gedangs U23 Menang Telak Egy Maulana Fikri turut mencatat dua ases saat membela Lechia Gedangs U23 dalam partai uji coba melawan Zatoka Braniwo di lapangan Sopot, Gedangs Prabu, tanggal 6 Februari tahun 2019 atau Kamis Binihari WIB. Pemain asal Indonesia Egy Maulana Fikri turut bermain bersama Lechia Gedangs U23 dalam partai uji coba melawan Zatoka Braniwo. Ini merupakan uji coba pertama yang dilakoni Egy usai menjalani pemusataan latihan di Belek, Turki pada tanggal 19 Januari hingga tanggal 2 Februari lalu. Tampil sebagai starter, Egy Maulana Fikri DKEK menang Telak 5-0 atas lawannya itu. Tim muda Lechia Gedangs membuka keunggulan melalui Enkopania pada menit ke-8 usai menerima asis dari Egy Maulana Fikri. Pada menit ke-20, Egy Maulana Fikri sempat berpeluang menambah keunggulan pasukan di Al-Zieloni melalui sebuah tendangan bebas. Namun kipar Zatoka Braniwo berhasil menepis tendangan pemain asal Sumatera Utara tersebut. Tidak ada perubahan berarti di babak kedua, Lechia Gedangs berhasil menambah 3 gol lagi melalui Sebastian Rugowski, 2, dan Kucie. Egy Maulana kembali memberikan asis untuk gol keempat yang dicetak oleh Kucie. Dalam laga ini, Lechia Gedangs turut memainkan keeper berusia 15 tahun. Filip Ivanovi Kolbacevski di babak kedua sebagai pemain pengganti. Kemenangan 5-0 untuk Lechia Gedangs U23 menjadi hasil akhir pertandingan. Hasil uji coba ini merupakan raihan positif bagi para pemain muda Lechia Gedangs sebelum menghadapi ekstrakelasa putaran kedua. Hal ini juga merupakan rangkaian persipan yang dilakukan Lechia Gedangs U23 melanjutkan putaran kedua kompetisi 4. Liga Grup Pomorska, kasta kelima. Ekstrakelasa bakal kembali bergulir pada Sabtu, tanggal 9 Februari tahun 2019 dan Lechia Gedangs dijadwalkan menjamu Pogoniasi Cechin. Terima kasih telah menonton!